Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum Partai Nastem Surya Palok. Dalam pertemuan di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara Jakarta, Kamis 15 Agustus 2024 telah terjalin kesepakatan kerjasama. Kita membahas beberapa masalah dan kita sepakat untuk bekerjasama, kolaborasi dengan baik hadapi tantangan masa depan. Kata Prabowo Kamis Malam dikutip dari Kompas TV. Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan selalu memandang persatuan sebagai kunci keberhasilan bangsa. Makanya Prabowo menyambut baik keinginan Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Saya kira intinya itu, ujar dia. Dalam kesempatan itu, Surya Palok menyampaikan diskusi yang dilakukan dengan Prabowo cukup intensif dan lama. Ia menyebutkan inti pembahasan tersebut berujung pada kesamaan tekat dan pikiran. Bagaimana proses dan progres perjalanan kehidupan kebangsaan kita yang harus terus bergerak secara dinamis agar upaya dan harapan kita bersama untuk menghantarkan kehidupan keseluruhan masyarakat akan semakin bisa kita dekatin, ujar Palok. Dia juga menekankan pesan Prabowo yang mengatakan soal pentingnya para elit bangsa untuk bersatu menghadapi tantangan yang semakin besar. Harapan-harapan kita agar progres perjalanan ini tidak boleh terhenti karena keangkuhan, ketidakpahaman, kata Palok. Sebelumnya, Palok juga telah menyampaikan bahwa Partai Nasdem akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Kelak. Nasdem merupakan partai pengusung pasangan Anis Baswedan Muhaimin Iskandar, pesaing Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Nasdem hari ini menyatakan kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru di bawah Prabowo Gibran. Ujar Palok di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.